Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Hafidh, dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kita melanjutkan materi kita tentang akuntansi akuisisi. Ini adalah materi kedua, video kedua dari akuntansi akuisisi. Bagi yang ingin melihat video pertama akuntansi akuisisi, silahkan dicek dengan nama UNES Akuntansi Akuisisi 1. Baik, semoga ilmu dan pengetahuan ini bisa bermanfaat dan Allah memberikan kefahaman bagi mahasiswa saya dan para pemirsa di dalam memahami materi ini. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, ini kembali lagi saya ingatkan ikhtisar pembahasan kita, ada delapan tipe atau delapan variasi yang akan kita bahas. Variasi pertama, ini sudah kita bahas di video saya yang pertama. Ini nanti kita akan bahas variasi dalam bentuk contoh, variasi kedua, ketiga, keempat. Contoh dua, contoh tiga, contoh empat. Contoh dua, bedanya dengan contoh satu, contoh dua itu adalah perusahaan anak yang diakuisisi dalam keadaan defisit atau rugi. Jadi yang dibeli 100%, harga beli sama dengan nilai buku, perusahaan anak dalam keadaan defisit. Contoh tiga, kita nanti akan belajar apabila membelinya kurang dari 100%, harga beli sama dengan nilai buku, perusahaan anak dalam keadaan surplus. Dan yang keempat adalah apabila yang dibeli kurang dari 100%, harga beli sama dengan nilai buku, perusahaan anak dalam keadaan defisit. Baik, contoh dua, ini. Akuisisi perusahaan sebanyak 100% saham perusahaan anak, harga belinya sama dengan nilai buku, perusahaan anak dalam keadaan defisit. Contohnya, masih setipa dengan contoh satu, bedanya lihat ini, angka modal saham perusahaan anak atau perusahaan yang calonnya akan diakuisisi, yaitu PT. Kecil, modal sahamnya 10 ribu lembar, A35 ribu, ketemunya Rp350 juta. Kok tahu Pak kalau 10 lembar? Ya, ini totalnya Rp350 juta, harga per lembarnya Rp35 ribu, berarti jumlah lembarnya Rp10 ribu. Saldo labanya, defisit Rp50 juta. Oke, pada tanggal 3 Januari, PT. Besar mengakuisisi PT. Kecil dengan cara membeli 10 ribu lembar saham PT. Kecil dengan harga Rp30 ribu per lembar. Baik, berarti jurnalnya mudah saja, investasi saham PT. Kecil debit, kas kredit. Angkanya sebesar tadi Rp10 ribu kali Rp30 ribu, 10 ribu lembar kali Rp30 ribu, ketemunya Rp300 juta, seperti ini. Nah, apakah betul nilai bukunya sama dengan nilai belinya? Kita cek. Nilai buku saham PT. Kecil dihitung dengan cara akun modal saham ditambah saldo laban. Akun modal sahamnya Rp350 juta, saldo labanya, defisit Rp50 juta, berarti nilai bukunya Rp300 juta. Itu nilai buku saham PT. Kecil itu keseluruhan, itu Rp300 juta. Dibeli dengan harga Rp300 juta juga, Rp10 ribu lembar kali Rp30 ribu. Berarti harga belinya sama dengan nilai buku, tidak ada selisih harga. Selesai. Kalau disusun laporan posisi keuangan konsolidasi, tinggal menjumlahkan seperti di contoh satu. Sengaja untuk contoh dua ini karena masih sederhana, tidak saya tunjukkan laporan posisi keuangan konsolidasinya. Oke, kita lihat contoh tiga. Contoh tiga itu apa? Akuisisi perusahaannya kurang dari 100%. Harganya sama dengan nilai buku, perusahaan anak dalam keadaan surplus. Contohnya seperti ini, ini PT. besar, ini PT. kecil. Kondisinya seperti ini. PT. kecil dalam keadaan surplus, saldo labanya positif. Pada tanggal 3 Januari, PT. besar mengakui sisi PT. kecil dengan cara membeli Rp8.000. Saudara, jumlah lembar saham PT. kecil berapa? Ya, Rp10.000. Kok tahu Pak Rp10.000? Ini Rp250 juta, harga per lembarnya Rp25.000. Berarti jumlah lembarnya Rp10.000. Dibeli cuma Rp8.000. Harga belinya Rp30.000 per lembar. Baik, jurnalnya gampang sekali. Investasi saham PT. kecil Rp240.000. Debit, kas kredit Rp240.000. Dari mana Rp240.000? Rp8.000.000 x Rp30.000. Kita cek nilai bukunya saham. Itu nilai bukunya adalah akun modal saham Rp250.000. Saldo labahnya positif atau surplus Rp50.000. Sehingga totalnya Rp300.000.000 untuk Rp10.000.000 lembar saham. Nah, kalau nilai buku Rp8.000.000 lembarnya berapa? Ya, tinggal Rp8.000.000 x Rp10.000.000 x Rp300.000.000. Atau Rp80.000.000 x Rp300.000.000. Ketemu Rp240.000.000. Rp240.000.000.000 dibeli dengan harga Rp240.000.000.000. Berarti tidak ada selisih harga beli dengan nilai buku. Oke, kalau dikerjakan daftar lajur untuk penggabungan perusahaan, untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi, kemarin prinsipnya adalah tinggal menjumlahkan. Contoh, kas Rp110.000.000, kas Rp50.000.000 menjadi Rp160.000.000.000 di sini. Terus tinggal menjumlahkan, kecuali resiprokal account, rekening timbal balik. Ini harus dieliminasi, harus dihapus. Apa itu? Investasi saham PT kecil. Ini harus dihapus. Pak, kenapa dihapus, Pak? Mungkin kemarin belum saya jelaskan, di contoh satu. Kenapa dihapus? Ya, karena ini sebetulnya adalah satu tubuh. PT besar dan PT kecil, ini satu tubuh, satu perusahaan. Masak perusahaan, investasi di perusahaannya sendiri. Maka ini dilakukan eliminasi. Jadi prinsip pada saat konsolidasi, ini seolah-olah investasi di dalam perusahaan sendiri. Maka tidak boleh, harus dieliminasi. Ketika berdiri sendiri, oke memang, berdiri sendiri, berdiri sendiri. Tapi ketika laporan keuangan ini dikonsolidasi, maka itu harus dieliminasi. Lalu yang berikutnya, modal saham dieliminasi. 250 juta. Dieliminasi berapa? Ingat, ini kepemilikan saham kita tidak 100 persen loh ya. Maka mengeliminasinya cukup 200 juta, 80 persennya. Tadi kan kepemilikan kita 80 persen. Lalu yang 50 kemana? Yang 50 namanya kepemilikan non-pengendali, atau hak pemegang saham minoritas. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Berikutnya, saldo laba juga dieliminasi, 50 juta, dieliminasi 80 persen, 40 juta. Yang 10 juta menjadi kepemilikan non-pengendali, atau hak pemegang saham minoritas. Berikutnya, jurnal eliminasinya, tadi untuk menunjukkan jurnal ini ya, untuk membantu saja, membantu jurnal ini, membantu eliminasi ini, jurnalnya seperti ini. Modal saham PT kecil debit 200 juta, saldo laba PT kecil debit 40 juta, investasi saham PT kecil kredit 240 juta. Kalau disusun laporan posisi keuangan konsolidasi, seperti ini, tinggal menjumlahkan. Ingat ini, posisi modal saham. Posisi modal saham seperti ini, di sini ada kepemilikan non-pengendali, seperti ini, 50 juta dan 10 juta. Ini bukan milik kita, tapi miliknya kepemilikan non-pengendali. Posisinya di sini. Kelompok di atas ekuitas, di bawah kewajiban. Seperti ini. Oke, berikutnya, contoh empat. Akuisisi kurang dari 100 persen saham perusahaan anak dalam keadaan defisit. Lihat ini, PT besar, PT kecil. PT kecil, saldo labanya, saudara lihat, 50 juta defisit. Modal sahamnya 35 ribu rupiah per lembar, jumlah lembaran sahamnya 10 ribu, sehingga totalnya 350 juta. Nah, dibeli 8 ribu lembar dengan harga 30 ribu per lembar. Maka jurnalnya, investasi saham PT kecil debit 240 juta, kas kredit 240 juta. Kita cek nilai bukunya. Nilai bukunya 350 juta, kurangi 50 juta, ketemu 300 juta. 300 juta ini untuk keseluruhan lembar saham. Yang kita beli cuma 8 ribu lembar, maka nilai bukunya 240 juta. Kita beli dengan harga 240 juta. Saham yang nilai bukunya 240 juta, kita beli dengan harga 240 juta. Sehingga daftar lajurnya seperti ini. Coba lihat ini. Lainnya tidak usah saya jelasin satu-satu ya, saya langsung fokus ke sini. Investasi saham 240 juta kita eliminasi. Modal saham juga kita eliminasi. Saudara, modal saham yang di eliminasi, modal sahamnya PT kecil ya. Jangan PT besar. PT besar jangan di eliminasi. Ini milik PT besar ini. Yang di eliminasi PT kecil, yang di akuisisi, yang dicaplok. Ini yang di eliminasi. 350 juta di eliminasi 80 persen. 280 juta. Sisanya yang 70 juta, hak pemegang saham minoritas. 50 juta defisit di eliminasi. Ingat, posisinya tidak di sini ya. Karena ini defisit, defisit itu berarti saldonya debit. Dieliminasi berarti kita tutup, kita kredit. 80 persen. Sisanya yang 10 juta, yang 20 persen, masuk ke laporan posisi keuangan. Tempatnya tidak di sini seperti tadi. Tetapi di sisi debit. Karena defisit. Oke. Ya, ini untuk membantu saja jurnalnya. Modal saham PT kecil debit. Saldo laba PT kecil kredit. Investasi saham PT kecil kredit. Kenapa ini saldo labanya kok kredit Pak? Ya, karena saldo laba posisi defisit itu debit. Kalau ditutup sebagian, di eliminasi, maka kita kredit. Kalau modal saham ini kan saldonya kredit. Kalau kita eliminasi berarti kita debit. Oke. Nah, posisi laporan posisi, sorry, laporan posisi keuangannya konsolidasi menjadi seperti ini. Lihat di sini. Kepemilikan non-pengendali, 70 juta. Saldo laba defisit 10 juta. Demikian. Sampai contoh 4. Saudara, kok kelihatannya mirip-mirip Pak ya? Antara contoh 1, 2, 3, 4. Saya tutup ya. Contoh 1, itu 100 persen. Surplus. Contoh 2, 100 persen. Defisit. Contoh 3, kurang dari 100 persen surplus. Contoh 4, kurang dari 100 persen defisit. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.